Terima kasih, betul Bapak. Memang dilihat masih perlu dibersihkan lagi, masih perlu dibersihkan lagi. Tadi saya bilang, fitulitasnya mungkin ada yang perlu diperbaiki, keran-kerannya tadi. Kalau bisa, apa namanya, pakai yang dipijak-pijak aja lah ya. Gimana nanti dibuat itunya, Bu ya. Karena jangan sampai sentuh-sentuh terus. Ganti-ganti. Ganti-ganti. Nanti habis masuk, anak-anaknya seringnya. Itulah, itu dibuat mekanismenya biar tidak banyak sentuhan-sentuhan. Di fasilitas yang luar mandi atau kebersihan yang lain. Di kota lain, misalnya Padang. Padang kan sempat dibuka, tapi kemudian hari ini keluar lagi aturan dibatalkan lagi. Apa strategi, Bang, untuk jangan sampai terjadi, buka-tutup, Bang, PTM ini? Ya, makanya kita buatnya pertama sekali. Yang paling penting itu kan penyebaran itu terjadi kalau ada kerumunan. Kita secara aturan, kalau hijau itu sudah boleh 50 persen ya. Sudah boleh 50 persen. Satu kelas. Ya, satu kelas kita isinya ada 40 orang, Bu, ya? 32, Pak. 32. Sebenarnya sudah boleh setengahnya. Tapi tetap kita batasi maksimal 10, itu maksimal, itu nggak boleh lebih dari 10. Satu kelas. Jadi tidak terlalu banyak kerumunan itu. Satu. Habis itu yang kedua, pertukaran pelajarnya, misalnya jam-jamnya ya, kita rentarin satu jam ya, Bu, ya? Betul, Pak. Biar tidak terjadi antara yang masuk sama yang mau pulang sama yang mau masuk, terjadi kerumunan. Yang ketiga, yang paling saya tekanan dari kemarin itu, yang penting bukan hanya dalam ruang lingkup sekolah. Kita bisa bilang di sekolahnya aman, tapi di luar sekolah begitu keluar pagar, nanti Bu Kepseknya nggak mau tanggung jawab lagi, nih pasti. Harus di luar sekolah itu harus diketatin juga, jangan hanya dalam sekolah, tapi di luar pagar sekolah, itu harus betul-betul diketatin. Apa kita buat, ya kan? Cuman sedikit ya. Kita lihat nanti apakah orang tuanya yang berkenan untuk menjemput, itu juga bisa salah satu prioritas. Karena jangan sampai nanti anak-anaknya pulang, main-main di luar, pulang nanti nongkrong-nongkrong di luar, atau nanti angkutan umumnya yang terlalu beresiko, nah itu. Jadi kita optimis bahwa pembelajaran tatap muka ini tidak menjadi kluster penyebaran di Medan, nih Pak? Mudah-mudahan, optimis itu kan persiapan yang kita lakukan harus optimis, tapi ya kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi. Tanggal pastinya kapan, Pak? Pembelajaran tatap muka dimulai, Pak? Ya Pak, kadisnya lah, ya Pak LTI kadisnya. Pokoknya persiapannya sudah saya suruh, sudah diperbolehkan, persiapannya menurut dinasnya mana masih kurang, itu harus disempurnakan. Saya minta sih minggu depan harus sudah bisa, harus minggu depan sudah bisa, karena sudah diizinkan sama Pak Gubernur, sudah bilang ya sudah silahkan minggu depan silahkan kalau tetap muka. Mudah-mudahan. Oke, satu, dua, oke, berapa Pak Ibu? Pembelajaran Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati